Sekarang kita coba tambahkan done di sini, kita done, kita klik done lagi, kalau kita klik pending, tidak bertambah, kita klik done lagi, bertambah lagi. Halo Sobat IT, selamat datang di Hila IT Channel, kali ini kita akan membuat progress barinamis di Excel. Yang pertama, silakan Sobat siapkan terlebih dahulu template seperti pada tabel berikut ini, ataupun menggunakan template Sobat sendiri. Di sini ada tabel kegiatan, kemudian ada kolom progressnya juga, lalu kita memiliki tabel pink di sini untuk menghitung dan juga pending dari hasil progress pada tabel hijau. Pertama, kita blok terlebih dahulu pada kolom progress, kemudian Sobat klik pada bagian data, selanjutnya pilih data validation, di bagian allow ini Sobat ganti menjadi list seperti ini. Kemudian pada kolom source, kita tambahkan done, spasi pending. Ini adalah kriteria yang kita tentukan sesuai dengan progress count-nya. Kalau misalnya Sobat memiliki kriteria yang lain, silakan ditambahkan. Selanjutnya diklik OK. Sekarang pada kolom progress, kita sudah bisa menambahkan kriteria done dan juga pending seperti ini. Selanjutnya, pada tahap kedua, kita beralih pada tabel pink. Di sini kita akan menghitung dan dan juga pending berupa persentase. Nah, pada kolom done di sini, sempat bisa menggunakan rumus sama dengan burung buka, count if. Kita akan hitung terlebih dahulu, progress done di sini, kita seleksi range-nya. Kemudian, sempat tekan F4 satu kali pada keyboard untuk mengunci kolomnya. Selanjutnya, kita tambahkan kriteria berdasarkan dari done di sini, atau diprogresskan di E4 di sini. Kemudian, kurung tutup satu kali, kurung tutup untuk menutup count if. Selanjutnya, kita akan bagi dengan jumlah data dari kegiatan yang kita miliki. Jadi, kita gunakan count A. Di sini, value-nya kita masukkan range kegiatan. Selanjutnya, kurung tutup di sini. Oke, di sini di count A, sobat bisa tambahkan juga kurung buka untuk membungkus count A-nya di sini, seperti ini. Oke, selanjutnya, kita tekan enter. Nah, di sini sudah terrealisasi 20% dari seluruh kegiatan. Kalau di sini misalnya sobat belum berupa persen, silakan sobat klik tab home, kemudian sobat pilih persentase di sini. Oke, selanjutnya, kita untuk hitung pending-nya di sini, kita hitung sama dengan 1, dikurangi dengan progress done-nya. Kemudian, tekan enter, didapatkan 80%. Oke, di sini pending ini, kita anggap saja untuk kolom yang kosong ini masih pending, berikut juga dengan yang sudah kita tambahkan pending di sini. Jadi, kalau kita tambahkan pending di sini, akan tetap menjadi 80%, kecuali pending di sini kita ubah menjadi done, Maka, pending-nya akan 70% dan dan-nya akan 30%. Oke, seperti itu. Kalau sobat memiliki aturan sendiri, silakan digunakan. Nah, sekarang kita akan beralih ke progress bar-nya. Progress bar-nya, kita akan block terlebih dahulu, progress count di sini. Selanjutnya, kita klik insert di sini. Kemudian, kita pilih pada chart donut. Di sini, sobat bisa klik chart donut. Nah, kita atur dulu ya. Kita atur di sini. Ukurannya kira-kira seperti ini dah. Oke, buat di tengah-tengah sedikit, biar agar lebih rapi. Sekarang, kita hapus terlebih dahulu. Bagian-bagiannya tidak kita perlukan. Di sini, saya akan hapus, tapi tell. Kemudian, di sini ada label-nya, kita hapus saja. Oke, munculnya seperti ini. Dirapikan sedikit lagi. Sekarang, kita akan ubah warna dari chart di sini. Kita ubah, kita klik pada bagian ukurannya di sini. Kemudian, klik bagian format. Kemudian, shape fill-nya di sini, kita ganti dengan hijau. Misalnya, hijau seperti ini. Lalu, di sini, pada bagian abu-abu ini, kita akan kurangi sedikit abu-abunya. Kita buat yang lebih terang di sini. Oke, misalnya yang ini. Jadi, kelihatan tipis saja ya. Selanjutnya, kita akan berikan text area. Sobat, klik pada insert. Kemudian, pilih text box di sini. Di sini, klik saja. Masih pada area terseleksi seperti ini. Kita buat besar seperti ini sedikit. Kita arahkan di tengah. Kemudian, sobat, klik pada formula bar di sini. Ketik sama dengan. Pilih done. Di sini, pilih done. Kemudian, tekan enter. Dapatkan di sini angkanya 30% sesuai dengan progress countdown di sini. Selanjutnya, masih terseleksi. Kita akan ubah tulisannya. Text fill-nya kita ubah menjadi warna hijau. Akan sesuai dengan progress bar-nya di sini. Selanjutnya, klik home. Kita ubah size-nya. Oke, ini terlalu besar. Jadi dikit, ya. Oke, sip. Seperti ini. Lalu, kita hilangkan lagi outline-nya. Di sini. No outline. Chart-nya di sini, kita juga akan hilangkan outline-nya. Shape outline-nya. No outline. Oke, sobat. Jadi, seperti ini hasilnya. Sekarang kita coba tambahkan done di sini. Kita done. Kita klik done lagi. Kalau kita klik pending, tidak bertambah. Kita klik done lagi. Bertambah lagi seperti ini. Klik done lagi. Bertambah. Jadi, progress bar-nya dinamis. Bagaimana, sobat? Tutorial kali ini semoga dapat membantu dalam sobat membuat progress bar-nya dinamis dan tampilan yang lebih cantik di Microsoft Excel. Kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Hanya di Hero IT Channel. Dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.